Sementara itu pemirsa Universitas Warma Dewa terus melakukan peningkatan mutu dan kualitas pendidikannya dengan mengikuti audit penilikan ISO 9001-2008 pada tahun ke-2 yang dilaksanakan di ruangan Seri Kesari, Unwar. Harapannya Unwar akan menjadi perguruan tinggi bergensi di tingkat nasional maupun internasional. Rektor Unwar Dewa Putu Wijana mengatakan Unwar mengikuti surveillance audit ISO 9001-2008 dengan harapan memberikan hasil yang menjadi motivasi dan semangat bagi mahasiswa, dosen, dan staff dalam meningkatkan mutu. Peningkatan mutu tersebut sangatlah penting bagi Unwar yang merupakan jaminan dalam menyukseskan visi dan misi Unwar agar menjadi perguruan tinggi bergensi dan mampu menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi. Rektor Unwar juga berharap Unwar mampu mengikuti level ISO yang lebih tinggi sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang disiplin dalam menerapkan tridharma perguruan tinggi. Hari ini kita sebenarnya sudah ber-ISO sejak 2 tahun atau barangkali 3 tahun yang lalu dan sekarang memang saatnya untuk dilakukan re-surveillance untuk melihat perkembangan daripada perjalanan pendidikan di Universitas Parama Dewa. Jadi tujuannya sebetulnya adalah untuk melihat apakah standar pendidikan yang kita sepakati sudah berjalan dengan baik enggak. Saya anggap ini sangat penting sekali, karena ini akan memberikan feedback kepada institusi untuk memperbaiki yang kurang. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali YKKPB Anak Agung Gede Oke Wisnu Murthy mengatakan ini merupakan suatu kebanggaan karena setiap instansi harus dan wajib bersertifikasi agar diakui di tingkat nasional maupun internasional. Surveillance audit ISO 9001-2008 tentunya merupakan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu dan pelayanan di Unwar. Audit penilikan ISO 9001-2008 tersebut secara tidak langsung menumbuh kembangkan budaya, sikap, dan mental dalam mengedepankan mutu pendidikan di Unwar. Wisnu Murthy berharap kedepannya Unwar terus mampu meningkatkan pelayanannya bagi mahasiswa dan masyarakat. Harus dilakukan audit dan kita sudah sepakati audit eksternal kita dengan audit dari pemerintah tentu Dikti dan yang kedua adalah audit dari Superland ya dengan dalam bentuk ISO dan kebetulan kita sudah ber-ISO 9001-2008 dan hari ini kita akan di audit yang kedua dan tentu saya sangat mendukung karena dengan ISO ini semua standar-standar pelayanan, standar akademik dan standar kemahasiswaan dan standar sarana-prasarana ini sudah dinilai oleh pihak eksternal. Acara audit penilikan atau surveillance audit ISO 9001-2008 yang menginjak tahun kedua akan dilaksanakan selama dua hari pada 17 dan 18 Oktober 2016. Pada hari pertama tim ISO 9001-2008 mengaudit pendidikan di Unwar. Pada hari kedua tim ISO 9001-2008 akan mengaudit unit-unit pendukung pendidikan Unwar. Alit Putra dan Gong Krishna, Bali TV